Air perasan jeruk yang udah kita peras tadi jadinya kayak gini Kita aplikasikan pada rambut kurang lebih 10-15 menit, habis itu baru kita bilas Ini bagus untuk memanjangkan rambut kita dengan cepat Kita bijak-bijak supaya menyerap ke batang ataupun ke akar rambut kita Nah melakukan hal seperti ini bagusnya sebelum mandi, 1 jam sebelum mandi, habis itu baru mandi Ini karena contoh, makanya dilakukan di kamar mandi gitu bro Pastikan sebelum kita melakukan hal seperti ini, rambut itu harus bersih dulu Tentunya rambut tidak kotor Cara alami tadi untuk yang tidak punya duit, tetapi kalau punya duit berlebih beli ini aja gak apa-apa Kalau ingin melakukan dua-duanya lebih bagus, pakai alami, habis itu pakai samponya, maksimal banget hasilnya bro Kita gunakan secukupnya untuk rambut kita Ini untuk informasi pembeliannya ada di bio saya ataupun di deskripsi video, silahkan di cek aja Tapi dipujat lagi supaya menyerap sampo ini pada rambut Setelah kurang lebih 2 atau 3 menit baru kita bilas nanti Jangan di diamkan aja, diberi sedikit pijatan kayak gini Nah ini ya nih, saya mau mandi lagi Mantap ini